Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om! Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Warga desa Umbul-Umbul Sari melakukan uji coba membuat pelet apung untuk pakan ikan. Bahan untuk pembuatan pakan tersebut berasal dari limbah udang dan ikan yang dicampur dedak dan tepung singkong. Namun saya memirsa informasi tersebut sekaligus menjadi menutup jumpa kita pada tajumber-tajumber kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumbarsatutv.id. Saya bermakin ke mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Satu TV. Di desa Umbul-Umbul Sari terdapat seorang warga bernama Kevin Amin Fatoni yang melakukan uji coba membuat sentrat apung untuk pakan ikan air tawar seperti ikan lele, kurami, nila, dan lain-lain. Proses produksi sentrat apung tersebut sudah menggunakan mesin. Namun masih terbatas pada pemenuhan pakan ikan piaraan sendiri dan keluarga. Hasilnya pun sudah melalui proses pengujian dari Politeknik Jumbar. Sentrat tersebut dibuat dari bahan-bahan yang mudah didapat seperti limbah kepala udang maupun limbah ikan teri, dedak atau katul, tepung singkong, dan tepung ikan. Sekali giling bisa memproduksi sekitar 150 kg. Kemudian sentrat yang masih basah harus dijumur dan disemprot dengan vitamin. Ternyata benar, sentrat yang sudah jadi begitu ditabur ke kolam menjadi rebutan ikan. Pada saat mencampur itu ada tambahan air. Apakah sudah di uji lab? Kita setiap kali pembuatan dengan bahan yang berbeda kita uji lab. Di mana itu? Kita uji lab di Politeknik Negeri Jember. Untuk pembuatan sentrat ikan napung ini, kita sepertinya kita sendiri. Kita belum pernah lihat yang pembuatan sentrat napung ini. Kevin Amin Fatoni berharap kepada pemerintah setempat untuk membantu proses perizinan dan pemasaran demi menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar. Dari Umbul Rejo, Sugita Jumbar 1 TV, melaporkan. Dari Umbul Rejo, Sugita Jumbar 1 TV, melaporkan.